Halo teman Tenma, kalau kemarin kita udah bahas apa aja kandungan nutrisi yang ada pada tempe, hari ini kita bakal bahas produk yang bisa dihasilkan dari tempe. Tentunya dengan kandungan nutrisi yang baik buat kita. Apa aja sih produknya? Langsung aja, yang pertama, tempe orek. Haha, enggak dong, kalau tempe orek mah udah mainstream banget. Nah, oke, kali ini kita serius. Yang pertama, ada susu tempe. Susu tempe ini merupakan salah satu produk turunan dari tempe yang berupa ekstrak cair yang berwarna putih kekuningan, gurih, dan beraroma langu laiknya kedelai. Susu tempe tergolong dalam plant-based milk, yang ramah tanpa ada vegetarian dan kamu yang vegan. Susu tempe ini juga sangat-sangat menutrisi lho, tidak mengandung laktosa dan gluten. Nah, susu tempe ini juga bisa menjadi alternatif solusi karena kandungan nutrisi pada susu tempe ini meliputi karbohidrat, lemak, protein, air, dan energi. Nah, bagusnya lagi, lemak pada susu tempe ini lebih rendah dari susu kedelai, namun memang memiliki kandungan protein yang lebih rendah. Produk susu tempe ini sempat menjadi heboh ketika seorang ibu-ibu yang menggantikan asinya dengan susu tempe ini. Nah, untuk link infonya bisa dilihat di deskripsi video ini ya. Yang kedua, ada yoghurt tempe. Nah, kalian nggak salah denger nih, ada lho produk yoghurt yang bahannya berasal dari tempe. Nah, yoghurt tempe ini dibuat oleh tiga mahasiswa UGM yang bernama Rio Jati Kusuma, Rifka Kumala Dewi, dan Nuraini Wahyu Setia Ningrum, selaku mahasiswa prodi ilmu Gizi Kesehatan, Fokultas Kedoktoran UGM. Mereka mencari cara pengolahan tempe yang tidak membuat aktivitas antioksidan di dalamnya berkurang. Menurut penuturan Rio Jati Kusuma, dalam tempe terkandung senyawa antioksidan yang cukup tinggi. Senyawa antioksidan ini berguna untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh. Dalam tempe terdapat senyawa antioksidan sekitar 60%, namun pengolahan dengan digoreng atau direbus yang terlalu lama bisa menurunkan kadar antioksidan dalam tempe, sehingga tercetuslah ide untuk dibuat menjadi yoghurt. Disebutkan Rio, dengan diolah menjadi yoghurt tempe, mampu meningkatkan aktivitas antioksidan dalam tempe. Pengolahan ini juga bisa menimbulkan antioksidan baru loh, yaitu 3-Hydrosylantralinic Acid yang lebih kuat dari vitamin E, dan isoflavon sehingga bisa langsung menangkal radikal bebas, dan memperbaiki kerusakan hati. Wah hebat banget ya! Selain dua produk di atas, ada juga loh tempe yang dijadikan steak dan es krim. Jadi pas banget buat kamu yang mau nyobain sensasi makan tempe dengan cara yang berbeda. Tentunya dengan kandungan nutrisi yang baik juga. Nah, kalau teman Tenma kira-kira bakal nyobain produk tempe yang mana nih? Komen ya!